Leodra, selamat buat kemenangannya. Terima kasih. Gimana lo, Leodra? Leodra, memang orang sudah memprediksi kamu juaranya dari jauh hari. Karena memang segudang prestasi, potensi bernyanyi kamu. Pokoknya kamu juga saat itu optimis kamu bisa jadi juara satu. Tidak. Karena aku juga menargetkan aku supaya harus juara satu sih. Karena menurut aku juga tayang aja di Indonesia kamu. Aku gak salah-salah mau aku bersyukur banget. Dan paling semaksimal mungkin kayak tujuh besar kayaknya udah cukup banget deh buat aku. Udah luar biasa banget. Gak ada peranyaan apa sih sampai grand finalis. Dan menjadi do-windle tuh kayak, aku usah emang orang. Masih, masih keluar mimpi, apa-apa, benar-benar, apa-apa, gitu. Tapi bersyukur. Indonesia Idol, seberapa prestisiusnya sih kamu melihat ajang ini untuk karir bernyanyi kamu? Karena aku makin sudah tahu semua bahwa ajang ini adalah ajang yang bergensi ya. Di Indonesia yang paling bergensi, karena menurut aku ya banyak orang-orang lewat Idol juga bisa berkarya. Dan pasti lebih mudah lah untuk terjun ke musik dan pasti dirakin dengan orang. Padahal kamu sebelumnya sudah ikut kompetisi internasional di Tali. Kamu sudah di atas rata-rata gitu kan. Kenapa kamu mesti digetar lagi? Padahal karir untuk bermusik kamu lebih terbuka lewat. Terima kasih. Terima kasih. Menurut aku ya, hidup gak pernah sampai kehenti hanya di situ-situ aja, harus berajar. Jangan pernah cepat kuas, jangan, kalau berarti kalau tidaklah beda-beda yang disini-sini-sini, ya berarti aku udah hebat juga. Karena aku juga, aku gak mau stuck sampai di situ aja. Dan menurut aku, aku bisa pengalaman di lirik sama Erwin Butawa, produser yang luar biasa juga. Aku bisa dibawa mampu ke sana kemari. Itu udah modal buat aku, bekal buat aku. Aku bisa dilembang ke depannya. Dan aku juga tahu gimana di industri musik sebenarnya. Apa yang harus aku kurangi dan apa yang harus aku nabarin gitu-gitu. Dan menurut aku kenapa harus idol? Karena menurut aku, idol ini juga bisa membantu aku dan sangat membantu aku supaya ke depan saya lebih dikenal. Lalu, apa yang berubah dalam kehidupan sehari-hari setelah kamu menjuarai Indonesian Idol? Ya, berubahnya pasti luar biasa banget. Ya, apalagi aku lagi disuruh banget sama orang. Dan pasti dikenal orang. Banyak kuda, laki, dikenal orang-orang. Yang menurut aku cuek banget dalam berpakaian, kayak gak makeup, apapun cuek banget. Tapi sekarang tuh harus, harus makeup, harus epic, harus rapih gitu. Rencana terdekat mungkin apa? Rencana terdekat album atau single? Oh, single sih. Karena sekarang lagi blending dan process. Doida aja supaya lancar. Apakah masih ditangani oleh Erwin Gotawa dan Gita Gotawa? Atau kamu bukannya sama? Gimana ya, lantikan aja mau-nya. Ada pengen dan surprise, pokoknya Doida. Ada idiom, ada anggapan. Ada semacam putukan juara satu, juara dua. Justru juara dua yang lebih naik di industri-industri. Jadi beban gak buat Leodra sendiri? Gimana memang? Dulu awalnya iya, tapi maksudnya gimana ya? Kok segininya ya gitu ya? Tapi menurut aku yang mengatur itu Tuhan. Yang mengatur segala sesetuhan masalah rezeki itu sudah dilencana sama Tuhan. Dan menurut aku. Gak juga sih ya. Karena, karena butuh di industri musik ini kan juga butuh persistensi. Butuh karya. Butuh yang aktif dan kreatif. Dan kalo misalnya emang kamu ada disitu dan dia niat dan dia konsisten. Pastinya apapun segala usaha itu pasti akan berbuah baik. Dan pasti indah pada waktu nya. Dan aku juga yakin bahwa Tuhan pasti bukan jalan lah buat orang yang berusaha dan menjual. Tapi kan Tuhan menentukan manusia tetap berusaha. Lalu apa yang usaha kamu untuk mematahkan anggapan itu? Tidak usaha yang perlu memaksa untuk patah-patahkan gimana-gimana. Yang penting lah pengen aja yang terbaik. Semua sudah ganti. Lalu berlibur dulu atau gimana? Ya pasti berlibur sih pengennya berlibur. Tapi apalah daya ya kan. Belum ketemu jatuh waktu bisa liburan sama keluarga. Apa yang paling dikangenin dari bareng-bareng sama keluarga? Momen apa yang paling dikangenin? Aku sama keluarga aku kebetulan deket banget. Kayak udah sahabatan-sahabatan biasanya kayak sering ketawa-ketawa. Tuh mama aku tuh kalo misalnya ngomong sama aku tuh suka bercandain gitu loh. Aku sering gila itu. Kayak dikledekin gitu. Jadi selama dikledekinnya gak ada tuh yang giniin aku. Tapi kemarin pas ketemu, wah langsung. Langsung mulai. Rame. Ya, oke. Makasih. Ya. Ya. Ya.